Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga seluruh jamaah yang mengikuti pengajian ini Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpan rahmat taufik dan hidayahnya Sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali melalui kajian kitab Al-Hikam Harapan kita bersama mudah-mudahan Allah melalui kajian ini senantiasa meridui terhadap kehidupan kita Mengangkat derajat kita, mengangkat iman kita menuju iman yang lebih sempurna Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW Harapan kita bersama melalui siar agama yaitu melalui kajian ilmu ini Mudah-mudahan menjadikan sahabat biah kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW Dan Rasulullah menyintai kita dan buahnya Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafah yang agung di yaumul kiamah Amin Allahumma amin Al-Hati niat wa'ala niatin syalikah Wa'ala mana wabi salafuna syalikun acarikum Allah Al-Fatihah Alhamdulillah inna syautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Umiddin Dua iya kanasulainihdina syaratal mustaqim Syaratal adzina na'amta alayhim Wa'il ma'zubi alayhim Waladhalin Amin 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 Alhamdulillah Syaratal adzina na'amta alayhim Wa'il ma'zubi alayhim Waladhalin Amin Sumaila jamil malaykatil muqarabin Syaitina Jibril wa Mika'il Wa'isrofil wa'isro'il Wa'hammalatil arsi alimi Salatu wa'asalam Syaitu lillahi la'umul fatihah Alhamdulillah ikna syautanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ». Maliki Umiddin Alhamdulillah Iya kanasulainihdina syaratal mustaqim Suratalladzina an'amta alihim Wirmadzubi alihim Waladzalim Amin Sumailah Sulaiman bin Dawud alaihissalam Wasumailah khadir baliyah bin malkan Wasumailah si asib al-kharakhiyah Salatullah wassalamu alim ajumain Insyaulillahi lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyakana ubudu ayyakana Suratallamustakim Suratalladzina an'amta alihim Wirmadzubi alihim Waladzalim Amin Sumailah musyarakat al-kitab Ibnu ato'il asukadarumansyarakhoi Mamsyarakhoi Wajamiladzina Wajamiladzina Alamu atal kitab Wata'alamuna atal kitab Min awali tasnih Bimailama sa'uhumullah Sa'ulillahi lahumul fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumid din Iyakana ubudu ayyakana Iyakana setainih Tengah suratallamustakim Suratalladzina an'amta alihim Wirmadzubi alihim Waladzalim Suratallamun Suratallamun Salamat kabur Arifai Sumailah Semuidun Abdulkadra al-jalani Wasamad kabur Arifai Semmat Badia Arifai Wasahayyatil Harun Wajami Awliyatis Atil Gunung Jati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatiha Al-Fatiha Ayah Rujjah akan Hendak mengeluarkan Si Aba Allah kepadamu Ayah Rujjah Mafulun Bi Undang-undangnya Maful Bi Maful Bi itu termasuk Mansubatul Asma Isim-Isim yang dibaca Ini kok ada VL Bisa dijadikan Maful Ini sudah bukan VL lagi Tapi ini dinamakan Isim Mu'awal Isim yang ditakwil Dengan Masdar Karena sudah kemasukan An-Masdar Maknanya Huru Jagah Atau Ikhro Jagah Ahroja Yukhricu Ikhroja Itu sama dengan kata-kata Latatlu Minhu Ikhro Jagah Minhalatin Dari Satu keadaan Lias takmalaka Supaya menggunakan Siapa Allah Kekpadamu Fima di dalam sesuatu Siwahu yang selainnya Khalah Falo arodaka Falo arodamaka Jika Menghendaki Siapa Allah Kekpadamu La istakmalaka Maka Nisjaya La yang pertama Itu maknanya Nisjaya Itu namakan Lam Ibtid Daiyah La istakmalaka Maka Nisjaya Menggunakan Siapa Allah Kekpadamu Minhwari Ikhrojir Dari tanpa Mengeluarkan Latatlu Minhu Ayuh Rijaka Minhalatin Latatlu Janganlah Menuntut Siapa Engkau Minhu Dari Allah Ayuh Rijaka Akan Hendak Mengeluarkan Siapa Allah Kekpadamu Minhalatin Dari Satu keadaan Dunia Wiatin Yang Bangsa Dunia Kasona Aten Seperti Pekerjaan Audini Aten Atau Bangsa Agama Sona Itu Pekerjaan Boleh Produk Masna Itu Pabrik Perusahaan Katolabil Ilmin Katolabi Ilmin Seperti Mencari Ilmu Lias Takmalaka Supaya Menggunakan Siapa Allah Atau Memperkerjakan Siapa Allah Kekpadamu Fima Di dalam Sesuatu Si wahai Yang selainnya Halah Litawahumika Tawahama Yatawahamu Tawahuman Masdar Minta Fa'alah Litawahumika Karena Sangkaanmu Anama Akan Sesungguhnya Sesuatu Masdar Itu Juga Bisa Beramal Kayak Amalnya Biilnya Yang bisa Beramal Masdar Isifael Isifael Itu Namanya Sibi Fiil Kalau kita Pengen Tahu Itu Belajar Kitab Namanya Kowa Idul Erop Bukan Sorof Kita Lagi Masalah Jumlah Kalau Masalah Harokat Akhir Nanti Pelajari Jumlah Kowa Disorof Beda Lagi Anama Akan Sesungguhnya Sesuatu Maffol Boleh Anam Menjadi Maffol Itu Juga Ditak Anta Yang Bermula Engkau Itu Fihi Anta Yang Bermula Engkau Fihi Di Dalam Nyama Anta Yang Bermula Engkau Itu Fihi Di Dalam Nyama Itu Aikun Sesuatu Yang Menghalangi Aikun Hobarnya Ana Fihi Hobarnya Anta Berubah Anuhudhika Dari Semangatmu Lihadrati Lihadri Di Sisi Allah Untuk Khadrah Kepada Allah Kompletnya Lihadrati Itu Sebenarnya Secara Ilmu Balagoh Itu Fa'il Hakiki Secara Labdi Itu Mudah Filih Tapi Sebenarnya Fa'il Untuk Khadrah Kepada Allah Lihadrati Untuk Khadrah Kepada Allah Biar Maknanya Enak Kalau Arodh Daka Maka Jikalau Menghendaki Siapa Allah Kak Kepadamu Ay Akhabbaka Artinya Menyintai Siapa Allah Kak Kepadamu Akhabbaka Itu Wajahnya Af Allah Akhabbah Yuhhibu Ikhbah Wahban Tasrifnya Apalin Wakung Tadan Ada Siapa Engkau Itu Min Ahlil Irodhati Dari Ahli Irodhah Ahli Irodhah Itu Orang Yang Bakat Untuk Digendaki Oleh Allah Ya Ahli Irodhah Itu Bisa Juga Ya Orang-orang Ahlilah Orang-orang Yang Ketika Punya Keinginan Maka Allah Mewujudkan La Istakmala Kamakan Iscaya Menggunakan Siapa Allah Kak Kepadamu Istikmalan Dengan Penggunaan Mahbuban Yang Dicintai Istikmalan Masdar Istakmala Yastamilu Istikmalan Istikmalan Dengan Menggunakan Mahbuban Yang Dicintai Indah Di sisi Allah Dengan Dengan Umpamanya Kalau Bian Itu Contoh Dengan Umpamanya Menolong Memberikan Pertolongan Siapa Allah Kak Kepadamu Dengan Umpamanya Memberikan Pertolongan Siapa Allah Kak Kepadamu Lil'af Ali Untuk Beberapa Pekerjaan Asolih Hati Yang Patut Yang Soleh Wahyazhula Dan Sibuk Apakol Buka Hatimu Bi Dengan Allah Mingari Ihrojen Dengan Tanpa Mengeluarkan Aima Aba Ko'ika Artinya Serta Ketetapan Mu Alah Hal Liat Tika Atas Keadaan Mu Rupanya Alati Berkara Kalau Tiba Sala Modern Alati Yang Ada Yang Alati Rupanya Perkara Itu Alati Besantren Salah Perbandingannya Banyak Alati Modern Alati Yang Yang Mana Katanya Alati Aena Alati Aena Rupanya Alati Perkara Anta Yang Bermula Engkau Itu Alah Yang Menetapi Atas Halah Halatik Antalaya Itu Namanya Apa Silah Mau Sul Alayhanya Hanya Alati Iya Jadi Silah Itu Jumlah Yang Jatuh Setelah Isim Mausul Yang Mengandung Domir Domir Nyarujuk Kepada Mausul Itu Namanya Silah 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 Itu Mengandung Aed Aed Kembali Kepada Sebelajari Sendiri Aja Kalau kita Nerangin Nahu Tidak Selesai Tidak 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 Tau Fahidhah Karena Maka Ketika Ada Siapal Murid Murid Itu Alah Halatin Atas Satu Keadaan Latu Afiku Yang Tidak Cocok Apakalah Gurdahu Akan Tujuannya Murid Wakana Dan Ada Apakalah Itu Mubah Hatan Dibolehkan Abaha Yube Hu Iba Hatan Mubah Hatan Itu Isim Maaf Ul Maknanya Yang Tibo Fisari Di Dalam Sarak Layam Bagi Maka Tidak Patut Jawabnya Mana Ida Kan Murid Dualah Halatin Jawabnya Layam Bagi Layam Bagi Maka Tidak Patut Lahu Baginya Murid Fa'ilnya Yang Bagi Ayah Rumah Apa Ayah Rumah Bertujuan Siapa Murid Al Al-Hurujah Al-Hurujah Akan Keluar Mindadarnya Halah Binafsi Dengan dirinya Murid Wahyu Menentang Siapa Murid Hukmal Wakti Akan Hukum Waktu Kama Sebagaimana Keterangan Maru Yang Telah Lewat Abama Fika Ulihi Di dalam Ucapan Mesonef Matarokamilal Jahlisayan Ucapan Matarokamilal Jahlisayan Ilah Akhiri Ilah Itu Ilah Akhiri Bacanya Ilah Maksudnya Apa Ilah Itu Singkatan Dari Ilah Akhi Dari Pelajaran Wakada Begitu Juga Lah Yang Bagi Tidak Patut Lah Baginya Murid Abayu Arid Menentang Siapa Murid Hukmal Wakti Akan Hukum Waktu Wayat Luba Dan Mencari Siapa Murid Min Maulahu Dari Tuhannya Tuhannya Murid Eh Failnya Ya Bener Min Maulahu Dari Tuhannya Murid Ayuh Rijahu Akan Ini Kalau Makna Pesat Tuhan 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 Mengeluarkan Siapa Maulahu Bu Akan Murid Min Adarnya Kalah Wais Ta'millahu Dan Menggunakan Siapa Maulahu Akan Murid Fima Di Dalam Sesuatu Siwa Yang Selainnya Kalah Lianah Hadha Karena Sesungguhnya Ini Ini Perbuatan Atau Ini Kejadian Itu Minat Tahyiri Dari Memilih Kan Itu Minat Tahyiri Dari Memilihkan Allah Atas Allah Tahyir Itu Asal Kata Hayyaro Yuhayiru Tah Yiron Kita Harus Tahu Induk Kata Kata Biar Tidak Disankah Itu Pemaster Walah Walah Kirota Dan Tiada Pilihan Itu Mawjud Itu Mawjud Itu Tidak Ada Pilihan Sama Sekali Sama Dengan La Ilaha La Ilaha Tiada Tuhan Itu Mawjud Tapi Mencerna Kan Segala Sesuatu La Linaf Yil Jinsi Namanya La Linaf Yil Jinsi Lau Baginya Murid Walah Akhirot Tadi Ada Pilihan Itu Mawjud Lau Baginya Murid Kalau Terjemah Bas Tidak Ada Pilihan Sama Sekali Fidelika Di Dalam Yang Demikian Itu Takhir Dalib Boleh Ke Ayuhri Jau Minha Ikhrot Tapi Kalau Dalib Itu Kalau Mengembalikan Kepada Musa Ruh Allah Bisa Diambil Masdarnya Fidelika Di Dalam Ikhrot Balian Bagi Bahkan Patut Apa Ayat Luba Mencari Siapa Murid Husnal Adabi Akan Baiknya Bagusnya Etika Mau Bersama Allah Wa Isar Dan Memenangkan Apa Yang Dikehendaki Allah Dan Memenangkan Yang Dikehendaki Allah Isar Isar Itu Mementingkan Orang Lain Mengalahkan Diri Diri Sama Sama Butuhnya Orang Lain Butuh Kita Butuh Kita Mementingkan Orang Lain Itu Namanya Isar Termasuk Sahabat Itu Punya Akhlak Isar Ala Ala Ikhtiari Atas Pilihannya Murid Faizalimah Maka Ketika Telah Mengerti Minudarinya Murid Siapa Mau Tuhannya Murid Dalikakan Yang Demikian Itu Isar Isar Istak Malahu Maka Menggunakan Siapa Maulahu Akan Murid Istiqmalan Dengan Penggunaan Mahbuban Yang Dicintai Indau Disisinya Maulah Maabakoi Serta Tetapnya Murid Alam Atas Sesuatu Wah Yang Bermula Ma Wah Yang Bermula Murid Itu Alehi Menetapi Atas Nya Mah Faya Kunum Maka Ada Idhaka Ketika Yang Demikian Itu Istak Malahu Istiqmalan Mahbuban Itu Bimuradi Lahih Dengan Kehendaknya Allah Lahu Baginya Murid Lah Bimuradi Tidak Dengan Kehendaknya Murid Tidak Dengan Yanti Kehendaki Murid Linapsi Untuk Dirinya Murid Wah Wah Bermula Muradillah Itu Khairul Lebih Bagus Selalu Baginya Murid Mimah Daripada Sesuatu Ikhtara Yang Telah Memilih Siapa Murid Doakan Mah Walau Kola Sekiranya Berkata Siapa Musonef Laha Solalah Kalmatlub Akan Ucapan Laha Solalah Kalmatlubu Mingori Ihrojin Tadi Kan Istak Malaka Itu Dikanti Seandainya Musonef Mengatakannya Laha Solalah Lagal Matlub Mingori Ihrojin Jadi Kata Kata Istak Malaka Mingori Ihrojin Dikanti Laha Solalah Lagal Matlub Laha Solalah Maka Hasil Laka Bagimu Apal Matlubu Yang Dituntut Mingori Ihrojin Dengan Tanpa Mengeluarkan Laka Maka Niscaya Ada Apa Kau Laha Solalah Itu Aulah Lebih Utama Itu Menurut Imam Sarani Imam Sarkowi Amalau Karena Adapun Jikalau Ada Siapa Murid Itu Alah Halatin Menetapi Atas Keadaan Latu Wafiku Yang Tidak Sesuai Apakah Alah Asyar Akan Syara Fata Jibu Maka Wajib Alih Atas Murid Apal Musa Ro'atu Bergegas Saro'ayu Sari'u Bergegas Ilal Inti Koli Untuk Pindah Wadolabudan Meminta Min Maulahu Dari Tuhannya Murid Ayanku Lahu Akan Hendak Memindahkan Siapa Maulahu Akan Murid Ilama Kepada Sesuatu Yurdi Yang Meridai Siapa Maulah Akan Murid Banyak Banget Ini Janganlah Janganlah Kamu Meminta Dari Allah Agar Allah Mengeluarkan Dari Satu Keadaan Supaya Allah Menggunakan Di Dalam Sesuatu Yang Lainnya Sekiranya Allah Menghadakimu Maka Nisaya Kamu Akan Digunakan Oleh Allah Dari Tanpa Mengeluarkan Sifat Manusia Itu Senantiasa Gampang Jenuh Pemalas Gampang Jenuh Maka Allah Itu Kalau Bikin Ibadah Itu Tidak Satu Keadaan Sholat Dibikin Fardu Ada Sun Nanya Nanti Kalau Fardu Aja Jenuh Puasa Ya Enggak Fardu Aja Ada Puasa Sun Bahkan Dunia Ini Dibikin Macam-macam Beraneka Ragam Supaya Manusia Punya Semangat Untuk Ibadah Kepada Allah Karena Sifatnya Jenuhan Ngaji Begini Kadang Seminggu Dua Minggu Tiga Bulan Sudah Jenuh Maka Dipasang Macam-macam Ditambah Fikir Biar Tidak Jenuh Tapi Tetap Gampang Memang Itu Sifat Atau Tabiat Maka Allah Bikin Macam-macam Supaya Semangat Waktu Waktu Itu Juga Dibikin Tidak Boleh Semuanya Dibuat Ibadah Ya kan Ada Waktu-waktu Haram Untuk Sholat Ada Waktu Haram Untuk Puasa Karena Biar Manusia Tidak Ambisi Kadang-kadang Manusia Sangat Ambisi Kalau Lagi Mau Dihalang-halangi Tidak Bisa Tapi Kalau Sudah Ngedon Susah Ditarik Makanya Tidak Seluruh Waktu Juga Boleh Dijatikan Ibadah Ada Waktu Yang Haram Untuk Sholat Ada Waktu Yang Haram Untuk Puasa Karena Memang Allah Sudah Ngerti Selera Manusia Itu Karena Kita Ini Ibadah Melalui Fisik Dohir Lain Dengan Malaikat Kalau Malaikat Bangsa Rohani Tidak Pernah Lelah Roh Itu Malaikat Semakin Ibadah Semakin Ibadah Semakin Kuat Semakin Kuat Karena Makanannya Memang Zik Roh Kalau Kita Makanannya Nasi Udo Aneh Manusia Itu Lapar Mengeluh Kekenyangan Meluh Juga Gak Punya Duit Meluh Kebanyakan Duit Tiba-tiba Gak Terasa Kok habis Duit saya Meluh Juga Mestinya Bersyukur Duitnya Habis Karena Duit Laku Kalau Pengen Duit Habis Habis Duit Jaman Dulu Yang Gak Laku Kandung Bulan Setahun Jangan Habis Duit Laku Gampang Habis Namanya Barok Barokah Kasian Yang Nunggu Jual Kalau Gak Laku Nanti Pembelinya Siapa Makanya Jangan Pelit Untuk Mengeluarkan Uang Haus Tiba-tiba Punya Duit Disitu Ada Penjual Makanan Beli Aja Karena Kondisi Kita Haus Punya Duit Gak Usah Bawa Air Putih Dari Rumah Pelit Banget Saya Punya Jamat Ajak Siar Bawa Kopi Saya Marah Enggak Bawa Kopi Kasian Yang Jual Beli Aja Enggak Sambah Kopi Sendiri Beli Aja Duitnya Enggak Sendiri Kan Enggak Sendiri Tangke Polisi Nah Ketika Kita Dalam Kondisi Atau Keadaan Yang Mana Keadaan Itu Tidak Bertentangan Dengan Syariah Kadangkala Napsu Kita Ngeluh Kenapa Saya kok Begini Aja Jangan Panjang Banget Ntar Lagi 2020 2021 Kabarnya Kiamat Enggak Kuat Padahal Kalau mati Kiamat Biar 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 Aja Enggak Punya Istri Jadi Kita Ini Pengen Cepat Berubah Kalau Bisa Ben Salah Ben Enggak Betahan Likir Enggak Betahan Kerja Enggak Betahan Kadangkala Berontak Kita Ini Sama Allah Padahal Kerjaan Itu Allah Masih Menyenangi Kalau Kamu Dikeluarkan Dari Pekerjaan Itu Nanti Akan Ada Bahaya Yang Kamu Enggak Tahu Tapi Kita Kadang Minta Kepada Allah Agar Kita Dikeluarkan Dari Suatu Keadaan Dunia Yang Bahasa Dunia Misalkan Kita Punya Kerjaan Kerjaan Itu Sebenarnya Enggak Bertentangan Dengan Agama Sholat Bisa Dikir Bisa Ngaji Bisa Eh Tiba-tiba Kita Pengen Pindah Gara-gara Gajinya Menurut Nafsu Kita Kecil Padahal Menurut Allah Itu Sudah Bagus Karena Enggak Menghalangi Ibadahmu Kepada Allah Oleh Allah Sudah Dibikin Barokah Yang Kita Cari Barokah Rizki Bukan Besar Kecil Rizki Rizki Barokah Rizki Kecil Kita Makan Jadi Besar Kecil Kita Makan Hatinya Jadi Tenang Makanya Ketika Kita Menikmati Rizki Itu Ketika Kita Makan Apa Doa Kita Allahumma Bariklana Fima Rozaktana Wa Gina Allahumma Bariklana Ya Allah Berikan Keberkan Kepada Kepada Kami Fima Rozak Kita Minta Barokah Yang Kecil Jadi Barokah Nilainya Jadi Besar Karena Barokah Yang Kita Minta Barokah Barokah Itu Isdiyadul Khair Bertambah Tambah Kebaikan Kita Makan Ngajinya Semakin Semangat Kalau orang Habis Makan Semakin Loyo Kurang Berkah Makanya Didoain Dulu Biar Jadi Berkat Orang Dulu Sering Selamatan Sering Riungan Itu ya Tumpengan Didoain Makanan Makanan Yang Sudah Didoain Itu Namanya Berkat Di Berkat Diangkat Berkat Itu Dimakan Sendiri Enak Enak Kita Makan Enak Sendiri Dikasihkan Orang Seneng Seneng Itu Namanya Barokah Dinikmati Sendiri Enak Kasihkan Orang Juga Enak Ilmu Yang Barokah Untuk Dirinya Enak Kasihkan Orang Lain Juga Enak Sama Yang kita cari Adalah Keber Keberkaan Bukan Banyaknya Banyak Kalau kapas Untuk apa Bikin orang Sakit Pernafasan Kapasnya Mabul Mabul Sedikit Kecil Tapi Kalau Emas Intan Berlian Permata Nilainya Mengalahkan Setumpuk Karung Kak Kapas Barokah Berlian Bukan Bukan Tiba Tiba Punya Enak Enggak Berandai Andai Nanti Cepet Ubanan Enggak Berandai Andai Ubahnya Udah Nongol Biasa Biasa Ajalah Kalau Sudah Intinya Lakukan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Jangan Menjadi Suatu Beban Lakukan Aja Waktunya Wiret Wiret Aja Waktunya Dikir Dikir Aja Waktunya Baca Sholat Baca Aja Nanti Buahnya Akan Keluar Sendiri Sendiri Tapi Kalau Kita Enggak Istiqomah Jalannya Acak Acakan Buahnya Acak Acakan Enggak Sempurna Ilmu Perlu Diriadai Rezeki Perlu Diriadai Istri Perlu Diriadai Anak Perlu Diriadai Disim Kita Perlu Diriadai Diriadai Ditirakati Didoain Di Wiritin Mudah-mudahan Setelah Mat Hanya Orang Kalau Enggak Alitirakat Kempas Kempes Hidupnya Kesana Kemari Bingung Kayak Semut Pulang Ke rumah Enggak Ada Makanan Kalau Lebah Itu Enak Keluarnya Sebentar Rumahnya Sudah Penuh Dengan Matu Kalau Kalau Bisa Keluar Enggak Usah Lama 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 Segetu Kan Bisa Ditarik Melalui Doa Kayak Siapa Kasus Nabi Isa Nabi Isa Itu Kaumnya Minta Diturunkan Hidangan Dari Langit Nabi Isa Berdoa Turunlah Hidangan Dari Langit Ada Dalam Surat Ma Ada Yang Makomnya Tajrit Siapa Mariam Mariam Itu Pamannya Namanya Nabi Sakarya Sakarya Yang Rawat Mariam Mariam Diabdikan Di Tempatnya Di Mikrob Jarang Keluar Menurut Tafsir Kamar Itu Ditutup Dengan Dijaga Dengan Tujuh Penjaga Tiap Pintunya Ketika Nabi Sakarya Masuk Di Kamarnya Mariam Tiba Tiba Sudah Ada Makan Wajah Indah Indah Riz Oke Sudah Ada Rizik Kenyebakan Ada Makanan Yang Buah Buah Yang Masih Baru Bergetah Pada Mariam Keluar Nabi Sakarya Tanya Anah Lagi Ini Dari Mana Apa Kata Merhada Min In Dari Sisi Allah Nabi Suku Bi Gwari Bisa Sesungguhnya Allah Ngasih Resiki Nggak usah Perhitungan Nggak usah Kamu Langkah Kalau Resikimu Sudah Diantar Oleh Allah Itu Namanya Makom Tajir 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 Itu Kita Konsentrasi Bada Rezekinya Ketarik Kalau Kasab Ada Reziki Tapi Harus Dijemput Harus Kedok Kedok Palu Dulu Yang Macem Macem Ada Harus Dijemput Namanya Kasab Ada Reziki Itu Bisa Dirubah Ketakdirnya Allah Masalah Reziki Itu Bisa Dirubah Termasuk Merubah Reziki Itu Doa Sholat Duga Sholat Duga Loma Inkana Reziki Fisama Eva Apabila Reziki Saya Masih Di Langit Tapi Kita Minta Untuk Diturunkan Maka Apabila Masih Di Dalam Bumi Keluar Masih Dalam Bumi Tapi Minta Ditarik Keluar Waing Kana Baidan Fakoribhu Waing Kana Koriban Fayasirhu Kalau Jauh Dekatkanlah Kalau Sudah Dekat Mudah Bahkan Ada Doa Waing Kana Ma'duman Faujidhu Apabila Belum Ada Di Sana Ya Allah Wujudkanlah Itu Dalilnya Firman Allah 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 Yang Menghapus Allah Yang Menetapkan Di Sisi Allah Ada Lakhul Mahfud Termasuk Salat Tugak Tugak Tapi Yang Yang Merubah Allah Sendiri Bukan Kita Mungkin Enggak Kalau Allah Yang Menentukan Allah Yang Merubah Ya Memungkinkan Kadang Kadangkala Kita Lupa Dengan Yang Kayak Begini Sehingga Timbul Ambisi Untuk Mencari Dunia Itu Pokoknya Nikmati Yang Ada Yang Nanti Kalau Jatah Kita Mesti Datang Tapi Harus Diriah Doi Wagi Itu Udah Bangun Malam Tajud Sebelum Masuk Waktu Subuh Kau Beli Ada Subuh Tikir Sampai Matahari Terbit Matahari Kira-kira Naik Setomba Sholat Isrok Nanti Matahari Tinggi Lagi Sholat Duh Duh Antara Subuh Sampai Matahari Terbit Itu Waktu Dimana Untuk Mencari Rezik Itu Paling Cepat Pembaca Surat Wakiah Surat Al-Muluk Yang Penting Jangan Surat Kabar Yang Penting Jangan Kosong Waktu Itu Terus Diisi Sampai Asar Lagi Diisi Lagi Ya Sudah Keliatannya Diem Tapi Nanti Rezekinya Diantar Oleh Allah Karena Sebenarnya Kita Nggak Diam Hidup Itu Berger Bergerak Maka Kata Ulama Ulama Sepuh Oba Obin Barokah Gerak Biar Bergerak Jangan Diam Karena Diam Tandanya Mati Tandanya Hidup Itu Bergerak Sifat Sifat Hayat Sifat Hidup Itu Hakikatnya Nyambung Kepada Sifat Sifat Allah Jadi Orang Kalau Nyambung Kepada Allah Ya Nggak Akan Kekurangan Kecuali Yang Ragu Tidak Tidak Istiqamalaka maka Allah akan menggunakanmu Atau memperkerjakanmu Istimalan makhuban dengan pekerjaan Yang dicintai oleh Allah di sisi Jadi gak usah kita minta Yang penting kita istiqamah ibadah Memang tugasnya manusia diciptakan di dunia itu Untuk ibadah Maka ketika kita lepas dari ibadah Dalam niat kita Maka kita telah menselisih Apa yang seharusnya diciptakan oleh Allah Untuk kita ini Maka waktu kita telah hilang Jadi penting istiqamah Likirnya istiqamah Wiritnya istiqamah Baca solatnya istiqamah Udah abis itu Udah diem aja Karena diem kita bukan diem Artinya gak bergerak Tapi diem kita dalam rangkar ya Rianto Jangan dikira kepompong itu diem Dia gak rianto Kepompong itu diem berianto Ada makanan Nempel di daun Dia gak mau makan Ada kiri kanan lewat Ya gak nengok Kepompong Gak nengok ya Kita kadang-kadang ada orang haji Ada jawa cantik lewat Masih Lirik-lirik Sayang katanya Kita masih gak monter Pompong itu Bukan dia diem Dia itu lagi Tapa berata Konsen Rahasi Kita itu kelihatannya diem Kalau bisa Dalamnya Diem itu isinya Ibadat Dikir Baca salawat Orang ngeliat Kok gak kerja itu ya Ternyata Kerja sama Allah Mulai pagi Sampai ketemu pagi lagi Orang gak ngerti Dia jadi karyawannya Allah Gak pernah di PHK Gak pernah di PHK Gak kena Krismon Karyawan Allah Namanya Abdul Itu orang kelaparan dia Yang kita lapar Karena resikinya sudah berlimpah Jadi belum pernah melihat Ada seorang ulama Yang alis di koma Kok sampai hidupnya terlontar-lontar Belum pernah saya melihat Temu kiai nyari kodok Itu belum pernah saya Atau nyari ular Kenapa Darurat Enggak Gak pernah saya lihat Kiai-kiai yang istiqomah Lidikir itu sampai hidupnya Begitu Saya itu Kiasolah Seyfuddin Gak punya kerjaan Kelihatannya Tapi punya mobil Al-Fat Pajero Dari mana Kalau kita jadi karyawan Allah gak akan kalah kehidupannya Di hadapan masyarakat Bedanya apa Dia mobilnya banyak Hatinya gak pernah merasa itu milikku Tapi itu anugerahnya Allah Hatinya senantiasa mengatakan Ini merupakan anugerah Tuhan Allah ngasih ini Saya ini bersyukur Apa malah kubur Saya dikasih fasilitas ini Malah tambah-tambah ibadahnya Tambah-tambah ngajinya Apa tambah loyo Mesti kalau kita dikasih fasilitas Malah tambah apa Tambah semangat Tapi ada orang Minta didoakan Biar punya mobil Punya motor Ketika punya mobil Punya motor Ternyata tidak melaju ke majelis Kemal, ke puncak Akhirnya gunung Sana marah Karena janjinya buat ngaji Ternyata buat kesana Tangkupan perawu Marah akhirnya Karena bumi itu nyambung masalahnya Nyambung gak bumi sini sama sana Nyambung Kita itu ya begitu itu Kalau lagi gak punya apa-apa Melas kelihatannya ya Mukanya dari jauh udah kelihatan Tampah orang gak punya duit Giliran punya Waduh Tata melihat aja enggak Purah-purah gak melihat Padahal berbapasar semua setelah Katanya jangan-jangan Diam aja Lagi suruh ngaji lagi Dan namanya Ustadz Kalau ketemu muridnya Suruh ngaji Nanyai Saya mau nanya yang lain Kedamur Ustadz Udah lewat Selamat Selamat Alhamdulillah Alhamdulillah Biayu wafiqo Lilaf alis solih Dengan umpamanya Allah menolongmu Dengan pekerjaan-pekerjaan Yang solih Yang patut Yang gak berkentangan Dengan agama Kalau sudah Waktunya Kita akan dialihkan Dengan pekerjaan Yang gak mengganggu ibadah Gak usah minta-minta pindah Jadi kalau belum waktunya Kalau jatah kita itu Masih Ibarat bayi masih terlentang Itu gak usah Tiap hari berdoa Ya Allah Cepat kalah bayi saya Tengkurap Gak usah Kalau waktu ini terlentang Iya masih terlentang Ada masanya Kalau langsung buat tengkurap Iya sakit perut nanti Terlentang ada masanya Tengkurap ada Masanya merangka ada Masanya berjalan ada Masanya lari ada Masanya Semua itu bermasa Maka dinamakan masa Rakat Masa yang sekarang Masyarakat Olahnya macam-macam Pengennya cepat-cepat aja Jadi ada jangka Begitu juga kita Riadho Wire Dikir Untuk mengeluarkan Buahnya Dikir dan Wire Itu ada jangka Ulama mengatakan Kalau kamu Wiret sholawat Paling gak 4 tahun Buahnya sholawat Baru keluar Baru sebulan Udah boing Kok belum bisa Bayar-bayar hutang Udah sebulan Udah pengen Orang Dalail Sholawat Dalail 4 tahun lah Baru keluar Kauranya Keluar Natizahnya Keluar buahnya Keluar asrornya Tuahnya Kita ini Pengennya cepat Kalau pengen cepat Jangankan untuk Masalah Risiki Dohir Jadi risiki Yang halal itu Ada jalannya Makanya kita harus Siar Orang-orang yang Sembit risikinya Suruh baca wakia Suruh baca sholawat Gitu ya Supaya apa Supaya Mereka gak Ke aliran hitam Gak minta sama Pesugian Ruyul Babu ngepet Jadi ada Pesugian Secara islami Ada pesugian Yang dilarang Menurut Islami Orang Babu ngepet Itu loh Juga Sengsara kok Sengsara gak Itu kalau Babunya keluar Penjaganya Itu gak boleh Tidur Istrinya Siapa Yang penting Jaga disitu Ada lilin Yang dinyalakan Itu gak Boleh mati Sampai nanti Babinya pulang Kalau Sampai mati Dia Langsung Ketangkep Lemah Hilang kesatianya Mau nyuri Uang gak bisa Jaga Ketika dikepung Orang Itu Lamunya Goyang-goyang Cepat dijaga-jaga Jangan sampai Goyang Terus disuruh Tarik kembali Pulang Kalau sampai Ketiduran Ya ketangkep Banyak Itu masalah Masalah ilmu hitam Itu aja Sengsara Jaganya harus Melah Makanya Kalau ngantuan Jangan nyari Pesugian Babi ngebet Ngantuan Begitu Orang Riyadu Ilmu agama Wiredigir Solawat Itu juga Gak boleh Ngantuan Orangnya Ngantuan Nanti Yang dibaca Bukan Allah Ngegun Nama pacarnya Yang ditolak Jadi bukan Dikir lagi Mestinya Allah Jadi Alina Alina Makanya Makro Orang Ngantuk Berdik Kihir Hukumnya Makro Makanya Ngaji Biar gak Makro Ngopi Selagi Masih Ngopi Bisa Ngopi Gak Akan Selagi Masih Ngopi Gak Gak Gantuk Kalau ngantuk Gak Gak bisa Ngopi Jatuh Gelasnya Mingori Irojet Dengan Tanpa Mengeluarkan Kalau Allah Mau Gak Usah Dipindahkan Tapi Allah Akan Mengangkat Kerjaan Itu Sedikit Menjadi Baik Gak 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 Usah Pindah Ada Orang Itu Gak Bertahan Semuanya Dikerjain Pekerjaan Ini Belum Sempurna Pindah Lagi Ini Pindah Lagi Ini Pindah Lagi Ini Gak Usah Begitu Tekuni Aja Satu Bidang Tekuni Sampai Berdoa Kepada Allah Dari Karyawan Takuni Nanti Nanti Sampai Jati Bos Karyawan Ay Ma'ab Ba' Ko'ika Alah Halita Artinya Serta Ketetapan Atas Keadaan Alati Anta Alaya Yang Kamu Menetapinya Ada Orang Itu Ngajar Gak Petahan Pindah Lagi Bisnis Pedagang Minyak Wangi Balan Minyak Wangi Gak Petahan Buku Buku Pindah Lagi Pedagang Kaki Empat Pindah Terus Kapan Berhasilnya Apabila Seorang Murid Mempunyai Suatu Pekerjaan Dalam Suatu Keadaan Dan Itu Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuannya Hatinya Menentang Tapi Sebenarnya Itu Dibolehkan Secara Sari At Sholat Bisa Dikir Bisa Ngaji Bisa Tapi Hatinya Tidak Petahan Gak Patut Seorang Murid Itu Bertujuan Pengen Keluar Dari Pekerjaan Itu Dengan Dirinya Sendiri Tanpa Melalui Proses Misalkan Sholat Istiqoroh Kalau Mau Pindah Saya Istiqoroh Dulu Kira-kira Gimana Atau Menanya Kalau Tidak Bisa Istiqoroh Tidak Pas Istiqoroh Meleset Dia Nanya Kepada Guru Yang Istiqoroh Istiqoroh Dulu Jadi Jadi Jangan Jangan Langsung Keluar Padahal Itu Secara Agama Kerjaan Itu Bagus Tapi Nafsu Kita Karena Melihat Tetangganya Sudah Bisa Punya Apa-apa Kadang-kala Nafsu Kita Enggak Betah Pengen Bersaing Padahal Menurut Allah Kamu disitu Aja Tentermatimu Nanti Wayuari Itu Hukmal Wakti Dia Menentang Hukum Waktu Karena Semua Ada Jangka Hukum Waktu Itu Kalau Dia Ketentuannya Masih Begitu Tidak Usah Pengen Pindah Hal Ini Pernah Terjadi Siapa Korun Korun Itu Ketika Masih Menjadi Pengikutnya Nabi Musa Amat Alibadah Akhirnya Apa Korun Korun Melarat Ketika Itu Enggak Betah Menetap Hukum Waktu Dia Maksa Minta Didoakan Jadi Orang Yang Sukses Karena Maksa Terus Nabi Musa Enggak Mau Takut Nanti Orang Itu Kalau Kaya Pasti Kebanyakan Lupa Akhirnya Didoakan Maksa Ya Janjinya Nanti Kalau Kaya Akan Membantu Perjuangan Tapi Beda Karena Hatinya Sudah Balik Lagi Akhirnya Apa yang terjadi Korun Mati Dalam Kondisi Kafir Ditenggelamkan Harta Pendahnya Di dalam Perut Bumi Sahabat Nabi Ada Enggak Ada Siapa Salabah 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 Itu Marat Bisa Salat Jawa Sama Rasul Setiap Hari Enggak Kuat Akhirnya Apa Minta Didoakan Rasulullah Sudah Mencegah Tapi Maksa Akhirnya Jadi Sukses Juga Tapi Akhirnya Dilanati Oleh Allah Biasa Biasa Ajalah Begini Begini Biasa Gak Usah Begitu Begitu Biasa Aja Apa Yang Ada Dini Mati Di depan Ada Air Putih Minumlah Jangan Disiasiakan Dan Habiskanlah Karena Gak Ditinggal Minum Nikmati Sampai Baca Bismillah Mudah-mudahan Barok Enak Aja Itu Pikirannya Gak usah Yang macam-macam Yang ada Di rumah Ada makanan Nikmati Makanan Itu Kalau Kita Berlebih Dari makanan Itu Kasihkan Orang Lain Gak usah Ditimbun Nikmati Yang ada Dengan Penuh Bersyukur Kepada Allah Kita Itu Kalau Bisa Tiap Hari Berdoa Ya Allah Dengan Bertambahnya Nikmatku Kepadaku Kepada Kepada Nikmatmu Kepadaku Jadikanlah Bertambah-tambah Doat Ku Bertambah-tambah Syukurku Bertambah-tambah Keona Aku Jauhkanlah Saya Dari Sifat Kikir Sifat Penyakit Orang itu Kalau ditambah Nikmat Biasanya Toatnya Runtuh Takutlah Ketika Ditambah Nikmat Takutnya Nik Toatnya Runtuh Sebagaimana Ucapan Muslim Yang telah Lewat Seorang Murid Tidak Meninggalkan Suatu Kebodohan Sedikitpun Yang kemarin Tak lewat Wakadalah Yang bagi Lahu Ayu Arita Hukmal Wakti Begitu juga Tidak patut Bagi murid Menentang Hukum Waktu Karena Semuanya Berjangka Allah menciptakan Alam semesta Ini sudah Dibatasi Sesungguhnya Segala sesuatu Itu Kuciptakan Dengan Ketentuan Sudah ada Garisnya Jangan Keluar dari Garis Nanti Kita Angkat Polisi Angkat Malaikat Sudah ada Garisnya Lewatlah Garisnya Masing-masing Yang Garisnya Tani Kesawahlah Dengan Penuh Kesabaran Dan Bersyukur Garisnya Perdagang Berdagang Yang Yang Baik Garisnya Pegawai Lewatlah Jadilah Pegawai Yang Baik Yang Garisnya Ustadz Ngajarlah Yang Baik Waktunya Ngajar Yang Ngajar Jangan Sampai Perhitungan Terhadap Agama Nanti Kamu Akan Dihitung Oleh Allah Ini Kalau Sempat Ya Saya Jangan Sempat Jangan Perhitungan Kalau Perhitungan Allah Akan Menghitung Karena Allah Memberikan Reziki Bih Hesab Tidak Perhitungan Allah Itu Loyal Kalau Allah Itu Loyal Ya Kita Harus Loyal Kalau Lebih Loyal Sama Allah Ya Tidak Bisa Enak Enak Aja Hidup Enak Itu Tempatnya Hanya Di Dalam Hatinya Orang Yang Mempunyai Sifat Kona Orang Yang Bisa Menerima Terhadap Pemberian Allah Tidak Melihat Wujudnya Pemberian Tapi Melihat Siapa Yang Memberi Kalau Yang Ngasih Allah Kecil Sangat Berharga Yang Ngasih Allah Bos Alam Semesta Pemberian Kita Kepada Allah Tidak Ada Apa-apanya Bawaan Kalau Ngasih Atasan Tidak Ada Harganya Tapi Kalau Atasan Ngasih Bawaan Walaupun Kecil Sangat Berharga Tanda Tangan Aja Berharga Kita Kasih Tanda Tangannya Jokowi Ketang Polisi Kasih Tahu Tanda Tangannya Jokowi Polisinya Juga Mindar Tidak Mau Dia Urusan Sama Jokowi Sekarang Aja Jama Tidak Mau Dia Ya Udah Ngomong Jokowi 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 Jangan Itu Bahasa Jawanya Jokowi 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 Jangan Itu Maknanya Apakah Jokowi Dih punya Apa Ngasih Salah Salah Kalau Terus Pokoknya terusin lagi ya Bilangnya Jokowi dosa Jadi itu menentang hukum Waktu, semua itu ada Waktunya, ada ketentuannya Inna kulasain kolak tau Inna kulasain kolak naubi kotor Sungunya segala sesuatu itu Kujadikan dengan ketentuan, dengan takdir Wakadalah yang bagi ayu haridah Hukum al-wakti, begitu juga gak patut bagi seorang murid Menentang hukum waktu Ayatul bumi maulahu ayu hurijau minhu Dia meminta kepada Tuhannya Agar mengeluarkannya dari keadaan tersebut Dan agar Allah menggunakan dia Di dalam sesuatu yang selainnya Karena ini merupakan Memilih Karena sebenarnya ini Merupakan bagian dari Memilihkan atas Allah Walau khiratalah Tidak ada pilihan baginya Di dalam Fidelika dalam yang demikian itu Jadi kita hidup ini Dipilihkan oleh Allah Bukan kita Minta kepada Allah Agar Allah memilihkan untuk Kita Warau bukayah lukum ayasa Wa yakhtar Wa makana lahumul Kiara Warau bukayah lukum ayasa Tuhanmu yang menciptakan kamu Terhadap apa yang dia kendaki Warau bukayah lukum ayasa Wa yakhtar Dan dia yang memilihkan Wa makana lahumul kiara Dia ada bagi mereka suatu pilihan Jadi kita ini dipilihkan oleh Allah Bukan Allah kita tuntut untuk memilihkan untuk kita Karena kita itu hamba Kita itu dikehendaki Bukan menghendaki Diwujudkan Bukan mewujudkan Disukseskan Bukan menyukseskan Jadi ketudukan makhluk itu Kayak mayet Mayet itu ya terserah Yang memilihkan yang hidup Seandainya ada seharian Ada mayet Gak dimandikan Mayetnya protes gak? Gak protes gak Mungkin mayet lawa wari Pas mau ke kamar mandi Kita larilah Mati sore Sabun ini mau enggak Siram air aja Gak dikasih sabun Marah gak mayetnya? Ya enggak Kasih sabun Sabunnya ya gak milih Kasih sabun colek Itu mayetnya diam aja Gak mungkin dia bangun Kok sabun colek gak leks Mayet itu keduganya Dimandikan Di kafani Di kebu Kita ini kedudukannya di Kalau kaya di Ya kan Sukses di sukseskan Hidup di Hidup kan Nah Iktikod di itu Adalah Iktikodnya orang Ahli Tari Kalau orang Kakat maripot tinggi lagi Beli yang bagi ayat lubah Husnul adab Maaf Bahkan yang patut Bagi seorang murid Adalah melakukan Baik etika Husnul adab Bersama tuanya Kita ini makhluk Sifatnya kan Bodoh Tuli Buta Lemah Kok memilih sendiri Itu loh Salah gak Ya salah Enggak punya apa-apa Kok memilih sendiri Orang buta Kok pengen Ngambil sendiri Wa ishara muradi Dan memenangkan Apa yang digendaki Allah Alak ikhtari mengalahkan Kehendaknya Dan diri Jadi kita itu Senantiasa Biar Allah yang memilihkan Kita gak usah Milih-milih Kalau udah waktunya Nanti dipilihkan Dicocokkan Kadang-kadang Tampang kita ini Belum cocok Untuk kedudukan itu Gak pantas Allah nunggu pantasnya nanti Gak nunggu pantasnya itu Allah mendidik dulu Mendidik 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 Sampai nanti kita layak Didudukan dalam kedudukan itu Kita ijazahnya Masih SMP Ngamal pekerjaan Pengen Jadi dosen Mungkin Belum waktunya Tama SMP Kalau Di perusahaan Ya paling gak Jatiklani Saya rebus lah Direktur yang gak sampai Makanya harus tahu Diri Tahu ke diri Namanya tahu Takwa Terima kasih Jatiklani Itu Istagmala Istagmala Mahbuban Allah akan menggunakannya Dengan penggunaan Yang dicintai Di sisi Allah ma'abba Alamahu alaih Serta ketetapannya Atas sesuatu Yang Yang dia Miliki Atau Yang dia tetapi Jadi Kadang-kadang Misalnya kita Prestasi kita itu Ngajar Kadang-kadang kita itu Gak betah Karena melihat Ada gaji lain Selain ngajar yang lebih Desar Agarnya kita pindah Padahal ngajar itu Lebih baik menurut Allah Kalau Allah Mau Bisa juga nanti Ngajar kita itu Tiba-tiba ditingkatkan Ditingkatkan Jadi sesuatu yang Pendidikan yang sangat besar Gaji kita bisa melebihkan Orang yang kita Irikan tadi kan Ya bisa Tapi kita melihat itu Pindah Padahal Allah Tidak menginginkan itu Jadi Allah Kalau menginginkan orang itu Sukses Tidak usah Merubah kondisinya Asal itu Diritu oleh Allah Kondisinya itu Kalau begitu Kejadian itu Dia digendaki oleh Allah Labimurati Tidak dengan Gendaknya Atau yang diinginkannya Untuk dirinya Kalau sudah begitu Terserah Allah nanti Ya sepokoknya Kita ini Jadilah orang Kayak air Air itu Ya sengalir aja Waktunya terjun Ya ngikut aja Jangan Wah nanti Kalau terjun gimana Takut Akhirnya jadi air Tidak mau terjun Dibendung aja Dibendung aja Kalau gak ngalir Ya basi air itu Terbasis Makanan Ikan-ikan sama Mati Ternyata ketika Ngalir itu Terjun Ternyata di bawah itu Memang ada kehidupan Ikan yang sangat Banyak Ada yang namanya Sejenis Apa itu Sumur di dalam Sungai Kedung Kedung itu tempat Kehidupan Ikan-ikan Seandainya gak ada air terjun Gak akan ada Kedung itu Tempat simpanan Ikan Zaman akhir itu Katanya Sungai hilang Kedungnya Dulu sungai itu ada Kedungnya Kali hilang Kedungnya Pasar hilang Kumandangi Kerboh nyusu pedet Zaman akhir itu Nanti Sungai-sungai Sudah gak ada Kedung Suara Kumandang Pasar Yang Dulu dari jauhan Bisa terdengar Sudah hilang Suara Gemuruhnya Pasar itu Zaman dulu itu Pasar itu jauh Bisa kedengeran Sekarang Sudah gak kedengeran Itu tandanya Zaman Zaman akhir Kerboh nyusu pedet Orang tua Tunduk sama Anaknya Ini sempalan Terangan Terangan Hasil lah Untuk mau apa yang Dituntut Dengan tanpa Mengeluarkan Lakan Allah Ucapannya lebih baik Amalaukan Alakalatin Ada pun Jika kita Mempunyai Suatu keadaan Untuk pekerjaan Latwafiqusar Ayang Tidak sesuai Dengan syariat Fatajibu Alil Musar Maka wajib Dia bergegas Ilal intikali Untuk Bindah Minta kepada Allah Agar Allah Memindahkannya Kepada sesuatu Yang diridahi oleh Allah Jadi Garis besarnya Kalau Pekerjaan itu Atau Keadaan itu Memang Sesuai dengan Syariat Gak usah Bindah Tapi kalau Gak sesuai Cepat-cepatlah Pindah Mohon kepada Allah Agar dipindahkan Yang lebih Baik Wah Allah Panjang Silahkan Mungkin ada yang bertanya Baik Alhamdulillah Jadi Sama-sama Kita Sudah Dengarkan Perjelasan Dari Guru Kita Terkait Dengan Apa Yang ada Dalam Kitab Al-Hikam Pelajaran Ke-28 Janganlah meminta Kepada Allah Agar Dia Mengeluarkan Dari Satu Kondisi Agar Dia Memperjakan Memperjakan Di Dalam Sesuatu Yang Lain Jika Memang Allah Menghendaki Nistaya Allah Memperjakan Mu Tidak Harus Mengeluarkan Dari Kondisi Tersebut Silahkan Mungkin Dari Penjelasan Dari Tenggul Kita Dengar Sampaikan Silahkan Mengenai Mengenai Kasas Tadi Boleh Nggak Kita Merasa Wah Saya Ini Tajrit Awal Saya Ini Kasas Seperti Itu Mungkin Suatu Saat Pernah Kita Hanya Zikir Zikir Rezeki Datang Wah Jangan Saya Tajrit Boleh Nggak Kita Berasakan Seperti Itu Jangan Kita Udah Kita Istiqom Sikir 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 Terima Kasih Baiklah Jadi Ada Makom Kasab Makom Kasab Itu Kedudukan Kederajatan Yang Diberikan Lalu Kepada Ambanya Yaitu Dia Kalau Mencari Rezeki Harus Ngambil Diambil Melalui Bekerja Melalui Apalah Ngajar Dan Sebagainya Lah Ketika Seseorang Memang Harus Bekerja Dan Pekerjaannya Itu Nggak Mengganggu Ibadah Pekerjaannya Nggak Nganggu Ibadah Dimakan Tiap hari Cukuplah Walaupun Nggak Lebih Orang Itu Nggak Boleh Pindah Misalkan Dia Pengen Tajrit Dia Pengen Meluluh Dikera Jalah Umpamanya Karena Pekerjaan Yang Begitu Itu Derajatnya Sama Dengan Orang Yang Meluluh Ibadah Tadi Kedudukannya Dihadapan Allah Dia Bekerja Tapi Nggak Meninggalkan Ibadah Itu Kedudukannya Makom Kasab Sama Dengan Tajrit Nah Orang Yang Tajrit Dia Dengan Pagi Berdikir Siang Ajar Ajar Urusan Agama Bisa Dikatakan Masih Kategori Tajrit Dia Ngajar Habis Itu Wirit Lagi Waktunya Habis Dibuat Ngabdi Di Agama Itu Nggak Ada Yang Gaji Secara Daerianya Nggak Ada Yang Gaji Jadi Kalau Ada Murid Ngasih Sesuatu Kepada Gurunya Itu Jangan Dikatakan Gaji Kenapa Karena Satu Kalimah Ilmu Itu Nggak Bisa Dibeli Seribu Dirham Punya Utang Si Murid Nanti Dituntut Di Akher Jadi Namanya Pemberian Murid Kepada Guru Namanya Bisarah Kegembiraan Namanya Ifrah Dan Si Guru Jangan Mengatakan Tugaji Tapi Itu Merupakan Fadrum Minaw Allah Anugerahnya Allah Seandainya Nggak ada Itu Ya Nggak usah Ngeloh Memang Agama Agama Para Nabi Itu Jadi Itu Bukan Tujuannya Seandainya Si Murid Hormat Terhadap Ilmu Hormat Terhadap Guru Langsung Memberikan Sesuatu Kepada Allah Itu Bukan Gaji Nggak Cukup Beli Ilmu Gurunya Jangan Merasa Menjual Ilmu Murid Jangan Merasa Membeli Ilmu Nggak boleh Kalau Ada Sesuatu Itulah Namanya Fadrum Minaw Minaw Ketika Kita Sudah Tekun Begitu Itu Karena Kalau Namanya Ngajar Agama Itu Minta Gaji Itu Nggak Pantes Bukan Gaji Karena Nggak Bisa Membeli Ilmu Ketika Kita Hidup Dalam Kayak Begitu Itu Kok Hati Kita Sudah Tenang Seandainya Telat Rezekinya Itu Nggak Ada Rasa Pengen Yang Lainnya Biarlah Saya Akan Puasa Biarlah Saya Akan Tambah Riyadh Dianggap Telat Rezek Itu Datangnya Musim Kemarau Kalau Hujan Terus Busuk Bersi Tanaman Tanaman Ketika Telat Hatinya Tetap Tabah Telat Tabah Istrinya Suka Tabah Juga Kadang-kadang Kita Tabah Serti Kita Tabah Makanya Kalau Ngaji Itu Jangan Bincang Kalau Kita Aja Istrinya Nggak Ngerti Kita Kasih Tahu Istrinya Malah Galakan Istrinya Nanti Ada Nggak Suami Sama Istrinya Lebih Galak Istrinya Banyak Makanya Nggak Usah Nikah Daripada Nanti Dikam Ketika Kita Sabar Tabah Ketika Telat Itulah Berarti Kedudukan Kita Tajik Tapi Kalau Kita Nggak Kuat Ya Sudah Berarti Bukan Makom Kerja Saja Tapi Kalau Kuat Dengan Kita Mengapti Kepada Agama Dan Ketika Telat Hati Kita Sabar Itulah Kita Kedudukannya Tajik Wama Tawakal Allah Fah Has Has Beberang Siapa Berserah Diri Kepada Allah Termasuk Melalui Agama Tadi Ya Allah Yang Nyukupi Makanya Orang Yang Tajik Tidak Mungkin Kekurangan Kalau Memang Itu Derajat Dan Kalau Kekurangan Dia Pasti Sabar Kalau Ngerangkep Bagaimana Ngerangkep Katanya Tele Pelajar Yang Kemarin Kalau Dia Ngerangkep Dari Tajik Turun Kasab Pengen Bisnis Katanya Telah Runtuh Dari Terluhur Menuju Derajat Yang Rendah Ya sudah Tekuni Kira-kira Apa Yang Kira-kira Enak Nyaman Kalau Kira-kira Kita Ngajar Begini Ini Ngidupin Agama Perekonomian Sudah Dijukupi Oleh Ya sudah Tidak Usah Neko-Neko Ya sudah Tekuni Aja Santrinya Ditunggu Waktunya Ngaji Dihajikan Ya sudah Enak Waktunya Digit Dipimpin Digir Ini Yang Keluar Dari Itu Katanya Pelajaran Kemarin Dia telah Runtuh Dari Derajat Yang Tinggi Menuju Derajat Yang Hina Begitu Juga Yang Kasab Tadi Sudah Kerja Enak Gak Ninggalin Ibadah Walaupun Pas-pasan Gajinya Cukup Dia Pengen Pergi Ke gunung Pengen Bertapa Pengen Riatu Di Nanti Harapannya Pulang-pulang Bawa Tongkat Pake Udeng-udeng Ngaku Wali Biar Masyarakat Nanti Sama Hormat Sama Dia Itu Ya Runtuh Juga Maka Duduklah Di Makomnya Masing Kalau Kita Gak Punya Kerjaan Kok Kita Hidupnya Sudah Enak Ya Sudah Itu Aja Saya Itu Juga Gak Punya Kerjaan Saya Pala Pagi Dan Subuh Itu Solat Sunnah Kau Bilihat Bias Itu Tikir Subuh Subuh Baca Wakiah Sampai Matahari Terbit Matahari Terbit Solat Isrok Nanti Matahari Tinggi Lagi Solat Duga Baca Solat Dala Itu Tiba-tiba Udah Jam 12 Saja Bias Istirahat Nanti Ada Santri Dimitakan Ngaji Saya Ngajikan Bias Istirahat Lagi Nanti Bias Maghrib Ngajikan Lagi Bias Is Ada Ngaji Lagi Tabsir Ya Terus Habis Itu Udah Malam Aja Ada Tambahan Wirid Ya Wirid Sampai Jam 12 Kadang Capek Tidur Hilang Lelahnya Wirid Lagi Begitu Begitulah Kehidupannya Kenapa Enggak 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 Punya Mobil Itu Mobil Pemberian Mobil Biasa Radha Empat Kalau Al-Fatihah Punya Ya Ya Mungkin Itu Maksudnya Kalau kurang puas boleh bertanyakan lagi Ada yang bertanya lagi? Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh enggak pakai Kalau latakluk itu diartikan sebagai menuntut Yang pertama itu Yang kedua ketika ini diartikan Jangan meminta kepada Allah Agar saya mengeluarkanmu dari satu kondisi Padahal mohon maaf Kalau kita miskin aja Ada doanya Allah maafin ini bihalalika Nah yang ketiga Disini tertulis Yang patut dilakukan adalah Tetap menjaga etika dan kesepuanan kepada Allah Atau keberdohannya Ini mohon detailnya pakai Menjaga etika dan kesepuanan kepada Allah Itu konkritnya Jadi demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah Jadi makna tolaba Itu ada maknanya menuntut Maka tolib Adalah seorang Tolibul ilmi Adanya penuntut Ada tolaba itu Maknanya meminta Kalau dalam bahasa Arab Itu anak atlub Itu berarti saya meminta Bukan anak asal Tapi anak atlub Saya meminta Di teori besar-besaran modern Makanya Anak atlub Bukan anak asal Meminta Jadi bisa juga Maknanya meminta Bisa juga Maknanya menuntut Itu ada dua Makna Mencari Ada juga Tolibul ilmi Mencari Ya nanti disesuaikan dengan Rangkaian katanya Atau siakul kalam Dalam bahasa Arab Jadi Intinya ya kita itu Ketika Allah memberikan Suatu keadaan Yang mana keadaan itu Tidak bertentangan dengan agama Sudah nikmati aja Sambil berdikir Sambil berdoa Dan lain sebagainya Karena walaupun kita bekerja Tetap aja ada doa-doanya kan Gak usah kepingin Ya Allah Saya gak betah dengan pekerjaan ini Misalnya kita pengen pindah gitu Dengan nafsu kita Tapi kalau kita pengen pindah Melalui sholat dulu istighoroh Dan nanti ada petunjuk Boleh pindah silahkan Tapi kalau dengan Nafsu kita Karena gak betah Melihat orang lain itu Sudah bisa beli sesuatu Kita belum bisa beli Karena pekerjaan itu Mungkin gajinya sangat kecil gitu Padahal itu barokah Akhirnya kita minta Minta bisa juga Pekerjaannya Gajinya Sangat kecil itu Karena kita ini Menjadi karyawan yang sangat Jujur Suatu saat bisa juga Kita tidak jadi karyawan lagi Kalau Allah mengendakilah Kita akan menjadi Ya karena dipercaya Akhirnya Apa Kita bisa menjadi Wakilnya direktornya Atau apa Bisa Tanpa mengendak Karena kita jujur Tapi kadang-kadang kita Gak betah kan Udah pekerjaannya Begitu itu Kadang-kadang kita disuruh belanja Sama perusahaan Eh kwetansinya Gak sama tulisannya Sama yang kita belanjakan Ditambah nolnya Ya itu gak barokah lah Rusak Tekuni asal itu Tidak bertangan-tangan agama Pekerjaan Atau prestasi itu Ya terus Nanti suatu saat Akan diangkat derajat kita Gak mungkin Kita akan disitu aja Karena Allah sudah Berjanji Asal kita bertakwa disitu Diangkat Nah kadang-kadang kita Gak betah Gitu loh Pengen pindah Tanpa Solat istiqoroh Tanpa Ya Mohon petunjuk guru Saya sebaiknya bagaimana ya Nanti guru kadang-kadang mengistikorohi Ya udah Sebaiknya kamu pindah Karena ketika kita dalam Ruang lingkup Tarbiah guru Sebaiknya kita minta petunjuk guru Itu ya maksudnya Yang selanjutnya Yang dimaksud adab Secara etika Manusia itu kan sifatnya lemah Ya Sifatnya bodoh Lantas Kita itu memilih sendiri Pindah itu memilih sendiri Tidak minta Dibilikan oleh Allah Kalau istiqoroh Minta Kalau istiqoroh kan minta itu Pokoknya kita gak betah aja Secara etikanya Kalau Allah lagi ngasih sesuatu Kepada kita Lantas kita memilih yang lain Itu kurang adab Karena Allah itu Maha bijaksana Maha mengerti terhadap apa Yang menjadi Kehendaknya hambanya itu Jadi walaupun hamba bergenda Kalau Allah belum menginginkan Allah kadang-kadang menahan Walaupun sudah membaca Solat beribu-ribu kali Kalau Allah menginginkan Kamu harus melarah dulu Belum waktunya Kalau nanti Kalau kamu saya beri kaya Kamu gak kuat Karena sudah banyak kasus Orang melarat Minta kaya Padahal yang doakan itu nabi Itu pun masih banyak yang celaka Ya maka ya Salabah Iya salabah Korun Ya nikmati aja Yang dimaksud Kurang adab Itu kalau secara syariat Orang solat Lagi-lagi Pakaian Yang nutupi pusar Sampai nutupi Sampai bawah lutut Salatnya sah gak Sah Tapi pantas gak kira-kira Gak pakai baju begitu itu Punya baju loh ini Itu namanya kurang eti Eti gak Begitu juga Kalau Allah lagi memilihkan ini Kita lancang Pengen yang lain ya Allah Padahal yang lain itu Belum tentu cocok untuk kita Menurut Allah Itu juga namanya kurang Adab Allah masih ngasih ini Loh kita ukurannya masih Ibaratnya rezeki sebotol Fit Loh kita minta segalon Dipaksakan Kasih bener lah Allah Tumpah gak Yang masuk segitu gak Segitu Kita minta yang lain Jatahnya segitu Gak usah minta segalon Karena mikirin di rumah Galonnya udah gak ada Nanti kalau pulang aja Bawa pulang Itu maksudnya ya Ya enggak ya yang ini Segitu itu Jadi rezeki manusia Itu sudah dijatah Adanya jatahnya sebesar Botol minyak angin Disiram banyak air Yang masuk sebotol itu Ada yang lebih gede lagi Ada yang gede lagi Ya pokoknya yang disini Maksud kurang etika Itu lancang Allah itu Dat yang memilihkan Kita milih sendiri Tanpa konfer Masih sama Allah Itu namanya kurang adab Allah itu sudah ngerti Bahwa Misalnya kita Tuan-tuan kurang adab Kita itu berdoa sama Allah Begini Ya Allah Perhatikanlah hambamu ini Yang terlantar Dengarkanlah suara doamu Hambamu ini Allah itu Maha mendengar Allah itu Maha mengerti Kok kita Katakan begitu Itu bertentangan Dengan subhanaman Ya namu Ya sumah suci Allah yang gak pernah tidur Gak pernah lupa Gak ada orang Gak dalam pengawasan hambanya Gak ada Allah itu Tidak mengawasi hambanya Jadi Allah itu Senantiasa mengawasi hambanya Dengan pengetahuan Dan kebijaksanaannya Jadi kalau belum waktunya Allah gak akan ngalihkan Memang Walaupun kita maksa Maksa kita Sebelum waktunya Itu Namanya Kurang etika Namanya Su'ul adab Buruk Tata keramanya Di hadapan Allah Makanya Adab itu adalah Separuh dari agama Adab itu Separuh dari agama Orang yang gak beradab Yang gak punya Kesempurnaan Separuh dari agama itu Udah mungkin itu ya Jadi itu yang dimaksud Adab Atau disini Adab ini Dikit lagi Menentang hukum Waktu Ibaratnya Anak Masih Terlentang Pengen tengkurep Masih tengkurep Pengen Pengen jalan Jadi memang ada jangka Semuanya Itu ada jangka Taneman Ditanam di bumi Tumbuh Itu ada jangkanya Berapa hari Dia baru tumbuh Gak boleh ditarik Tarik Biar cepat tumbuh Maksa Belum waktunya mateng Coba cepat Akhirnya dikarbet Ya mateng juga Tapi ya Kurang laku Dengan racun malah Bukan gak laku Ya mateng Tapi karbetan Beda dengan mateng Yang asli Nah kita ini Ibaratnya Yang kurang adab Itu ngarbet Maksa Semuanya ada jangkanya gak Yang dimaksud Kurang adab itu Orang itu telah Menentang hukum Waktu Sesungguhnya segala sesuatu Itu ku jadikan Dengan ketentuan Ada batas-batasnya Jadi jangan Melampaui batas Namanya melampaui batas Itu namanya Baghin Baghin Itu orang yang melampaui Batas Ayo silahkan Alhamdulillah Ada lagi yang saya akan Rupanya Kalau tidak ada Saya izin bertanya Ya silahkan Abis ini udah gak ada lagi Karena udah saatnya Yang terakhir Pertanyaan saya Pertama adalah Masalah jodoh Iya Misalnya ada orang Ini tidak menyinggung Siapa-siapa Ada orang Ada orang itu Dia itu Misalnya Kenal dengan Seseorang perempuan Dia paling tidak Dia soleha Secara ini Menutup aura Gitu Nah cuman dia Dia anak pesantren lah Dia pengen Istrinya itu Paling gak hafal Quran Terus sampai Belum ketemu Siap Enggak ini Enggak lagi Bisa Terus dia Pengennya itu Tadi pengennya Begini Begini Udah ada Sebenarnya Apa itu Perempuan yang Bahasanya Yang penting Perempuan Solehal gitu Cuman gak hafal Quran Atau misalnya Gak Arti kita puning Ada perempuan Nah ini orang ini Kondisinya Padahal dia Kalau gak nikah Gak Bisa membahayakan Agama Ketika dia Nunggu-nunggu Keteria yang Lebih baik Apakah termasuk Tadi Dikasih Ketentuan oleh Allah Tapi dia pengen Suatu yang Lebih Sehingga Kurang adab Atau bagaimana Itu yang bertanya Pertama Yang kedua Ada orang Sudah kerja Enak-enak Kaji Standar WMR Solat bisa Apa gitu Tapi dia Ngerasa Dia Ilmu agamanya Itu Kurang Dia Ngerasa Banyak sekali Hal yang kurang Terkait ilmu agama Akhirnya Dia tinggalkan Kerjaannya Untuk Nondok Santre Dia ingin Berubah Musa-musa Santre Ingin belajar Artinya dia Merubah Kondisi Dari apa Yang tadi Sudah Ditentukan Allah Ke kondisi Yang lain Walaupun Juga Ditentukan Apakah Ini juga Termasuk Tidak Punya Adab Atau bagaimana Mohon Penjelasannya Terima kasih Baiklah Yang pertama Ya Masalah Jodoh Ya Memang Allah itu Menciptakan Sesuatu Memang Berjodoh Jodoh Ada Langit Ada Bumi Ada Matahari Ada Bulan Ada Bintang Bingung kan Ada 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 Udah Udah Gak usah Yang lainnya Bintangnya Udah Banyak Tadi Matahari Satu Bintang Udah Banyak Ya Sudah Temennya Udah Banyak Ada Quran Ada Hadis Ada Muktada Ada Hubar Ada Fiil Ada Fail Sisanya Itu Sisa Jadi memang Dua-dua Tapi Ada Juga Yang Gak Mendapatkan Dua Gak Gak Dapat Memang Jatahnya Di Lahul Mahfud Gak Ada Jodohnya Ada Juga Kalau Jatahnya Gak Ada Jodohnya Ya Dia Pokoknya Gak Cocok Aja Gak Cocok Akhirnya Jadi Jumlo Jumlo Sampai Tua Dan ketika Jumlo Sampai Tua Itu Dia Juga Gak Menyesal Karena Ada Wali Yang Jumlo Itu Ada Sampai Tua Termasuk Ibrahim Al-Mazbauli Ibrahim Al-Mazbauli Itu Wali Yang Jumlo Dia Gak Nikah Karena Nikah Itu Sebenarnya Hukumnya Bukan Wajib Wajib Itu Bagi Orang Yang Sahwanya Sudah Menggebu Kalau Gak Nikah Takut Zina Atau Sahwanya Menggebu Tapi Modal Gak Ada Menikah Gak Berani Akhirnya Dia Gak Nikah Dengan Melakukan Cara Puasa Fainalahu Itu Fainalahu Wija'un Ya kan Puasa Itu Menjadi Beri Berisai Ya Gak Apa Begitu Itu Jadi Sampai Menunggu Kalau Memang Allah Ngasih Jodoh Ya Kita Minta Aja Yang Gak Boleh Itu Kita Memang Menolak Kalau Dijodohkan Menolak Gak 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 Seneng Dengan Sudah Dijodohkan Orang Tuh Udah Nggak Ngedatung Ini Tapi Dia Pengen Tadi Standarnya Kalau Kur'an Kalau Kita Punin Pilihannya Tinggi Makanya Orang Nika Itu Harus Namanya Mukha Fa'ah Mukha Fa'ah Itu Dalam Kur'an Itu Azani Dapat Zani Terus Salih 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 Muka Fa'ah Artinya Orang Nika Itu Harus Mukha Fa'ah Jadi Kalau Kita Pengen Istri Yang Hafal Quran Dikawatirkan Kita Gak Bisa Memberikan Kesempatan Istri Untuk Menghafalkan Quran Maka Kita Dosa Nanti Jadi Kalau Kita Punya Istri Yang Hafal Quran Kita Harus Punya Peluang Waktu Istri Kita Bisa Nga Fahal Jangan Sampai Hafal Nanti Ilang Karena Orang Kita Dosa Nanti Jadi Hati Hati Jangan Pengen Yang Hafal Quran Ya Seandainya Kita Bisa Jaga Amanah Itu Baik Dan Ketika Kita Pengen Begitu Allah Memberikannya Kita Jangan Nolak Jangan Menolak Ketika Kita Menolak Itu Berarti Kita Menentang Hukum Waktu Karena Kita Pengen Suatu Saat Ditawarkan Kita Nolak Namanya Menentang Hukum Waktu Sama Dengan Kita Pengen Pergi Gratis Tiba Tiba Ada Mobil Jemputan Kita Tidak Mau Naik Tapi Kalau Kita Nolak Terhadap Wanita Itu Karena Ada Faktor Lain Misalkan Kurang Cantik 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 Afal Quran Kaya Sedangkan Kita Kondisi Kita Apal Kurang Tidak 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 Namanya Tidak Muka Fah Fah Salatnya Orang Nekah Itu Muka Fah Saling Ngimbangi Kalau Taman-taman Kita Jangan Sama Artis Jadi Jangan Tua Membeli Bedaknya Tidak Kuat Yang Umum Aja Pokoknya Nyari istri Yang Paling Bagus Diajak Kondangan Pantes Orang Tidak Nyelah Kalau Saling Melengkapi Beda Tidak Pedas Bagaimana Supaya Saling Sama-sama Keturutan Itu Namanya Nikah Jadi Saling Mengimbangi Mengimbangi Itu Tidak Gampang Memang Karena Kita Trauma Itu Akhirnya Tidak Nikah Salah Juga Cicipin Dulu Malam Yaduk Barang Siapa Yang Tidak Mencicipi Maka Tidak Tidak Menkenal Cicipi 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 Coba Tapi Nyobainya Jangan Kaya Orang Beli Sandal Coba Tapi Allah Sudah Menjamin Masalah Nikah Itu Jadi Jangan Takut Kalau Nikah Melarat Karena Allah Sudah Menjamin Kalau Dia Memang Orang Melarat Allah Masih Kaya Makanya Miskinun 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 Melarat 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 Seorang Laki Laki Nggak Nggak Punya Bahis Ritiga Melarat Kuadrat Miskinatun 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 Imro Atun Laisal Laisal Laisat Lahu Laisal Laha Zaujun Melarat 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 Perempuan Yang Nggak Punya Suah Bagaimana Nggak Melarat Orang Orang Kalau Punya Istri Istrinya Hamil Nujuh Bulanan Undang Orang Nggak Ngasih Makan Nggak Ngasih Nggak 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 Lahiran Makanya Melarat Ya sebaiknya Nikah Tapi Kalau Sudah Nggak Ada Napsu Untuk Nikah Ya Nggak Usah Nikah Karena Ada Wali Yang Nggak 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 Jadi Memang Sebelum Menikah Itu Jika Ada Di dalam Kebaikan Katakanlah Pengajian Setelah Menikah Biarkanlah Seperti itu Yang Apa Namanya Yang Badi Dibilang Di Awal Apa Namanya Yang Hafal Quran Setelah Apa Namanya Setelah Nikah Sebisa Mungkin Biarkanlah Dia tetap Wajib Wajib Dia Bukan Sebisa Mungkin Wajib Dia Memberi Kesempatan Istri Itu Waktu Untuk Bisa Menghafal Terus Itu Mungkin Kategorinya Masuk Situ Misalnya Dia Awalnya Belum Kita Ngaji Biarkanlah Dia Haji Kalau Punya Hafalan Kita Wajib Menjaga Hafal Hanya Istri Kita Ngasih Waktu Untuk Hafalan Kalau Nggak Kita Dosa Jadi Berat Memang Punya Istri Yang Ngasih Quran Tapi Kalau Kita Bisa Menjaga Kita Jadi Ahli Surga Jadi Minimal Saya Katakanlah Saya Nggak Bisa Ngajarin Setidaknya Ngasih Waktu Iya Nggak Harus Kita Ngajarin Ngasih Waktu Karena Orang Itu Tadinya Hafal Misalnya Satu Surat Suatu Satu Nggak Afal Orang Dosa Kita Yassin Itu Hafal Misalkan Suatu Saat Yassin Jati Nggak Afal Gara Gara Nikah Dosa Menghilangkan Syukur Kalau Kita Bisa Menjaga Afal Hanya Itu Bagus Kalau Punya Istri Yang Hapal Quran Harus Bisa Menjaga Hak Jangan Sampai Istrinya Nggak Ada Kesempatan Untuk Ngapalin Quran Itu Karena Quran Harus Hapal Sampai Mati Nanti Dia Itu Tetap Menjaga Apalanya Sampai Mati Syukur Nanti Punya Anak Dipondokin Apal 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 Terus Kalau Kalau Hanya Katakan Sekedar Bukan Hanya Sebenarnya Dia Haji Tak Lin Seperti Ini Jadi Kalau Kita Nggak Bisa Ini Kalau Kita Nggak Bisa Untuk Mendidiknya Yang Fardu Yang Fardu Yang Fardu Kita Nggak Bisa Ndik Maka Kita Wajib Ngasih Peluang Istri Untuk Belajar Yang Fardu Tapi Kalau Yang Sunah Pembelajarannya Harus Dengan Idin Yang Suami Kalau Sunah Puasa Sunah Istri Suaminya Lagi Puto-puto Sama Istrinya Istrinya Puasa Sunah Gitu Itu Istrinya Nggak Nggak Dapat Pahalanya Puasa Itu Jadi Pahalanya Lebih Besar Melayani Suami Dengan Puasa Itu Kalau Sunah Tapi Kalau Fardu Wajib Suami Ngasih Kesempatan Kalau Nggak Bisa Ngajarin Sendiri Itu Secara Ilmu Agama Apalagi Jadi Jodoh Itu Memang Sudah Ada Tapi Ada Juga Yang Memang Takdirnya Nggak Ada Jodohnya Nabi Daud Itu Jodohnya Malah Banyak Istrinya 99 Minta Banyakan Nabi Daud 99 Syariat Boleh Syariat Nabi Daud Nabi Muhammad 9 Khos Khusus Untuk Nabi Muhammad Umatnya Hanya Dibolehkan Empat Boleh Empat Boleh Perintah Perintah nikah Perintah nikah Pertama Berapa Dua Kok Tidak Dua Takut 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 Itu Sudah Dicoba Belum Takut Takut Tidak 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 Dicoba Baru Kelihatan Ya Enggak Nanti Dicara Kira Sengajar Gitu Ya Sudah Ya Baik Alhamdulillah Ada yang lain Silahkan Ya Sudah Jadi katanya Ditutup Semestat Ya Baik Alhamdulillah Kalau tidak Ada yang Bertanya Lagi Alhamdulillah Kita Cukupkan Sampai Disini Semoga-moga Apa yang kita Belajari Malam ini Menjadikan Ilmu yang Bermanfaat Barokal Masyarakat Kita Diterapkan Diamalkan Dalam kehidupan Sehari-hari Serta Semoga Kita bisa Diberikan Istiqam Mahal Allah Untuk terus Belajari Ilmu Agama Diberi Kemudahan Kesempatan Apapun Kesibukan Kita Juga Kita Doakan Semoga Buruk Kita Senantiasa Diberikan Kesehatan Kemulia Keberkahan Kemudahan Untuk Bimbing Kita Semua Dan Agar Kita Semua Senantiasa Diberikan Kemuliaan Keberkahan Semoga Allah Subhanallah Pilihan Jadi Kita Dibilihkan Bukan Memilih Sesuatu Agar Allah Mengikuti Kita Karena Apa Yang Kita Inginkan Kadang Masih Napsu Subhanallah Terima Tidak 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 Berkendah Keduali Apa Yang Allah Tidak 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 Tabraan Kenalan Jadi Istrinya Bisa Bisa Orang Punya Jodoh Gara-gara Tabraan Ada Akhirnya Dia Jengok Di rumah Sakit Kenalan Cocok Jadi Istrinya Ada Kaya Lagi Dia Jangan Coba-coba Tabrak Kolak Artinya Javal Kolam Kalau Disana Kolam Sudah Kering Artinya Sudah Tertulis Bima Antalaki Dengan Apa Yang Engkau Bertemu Kalau Memang Jodoh Kita Sebetulnya Bertemu Tanpa Jodoh Jodoh Sendiri Tanpa Semangat Tiba-tiba Nimbol Cocok Kita Karena Semuanya Tidak Merancana Jodoh Kita Saya Jawa Timur Jumper Timur Jodoh Saya Diserang Dulu Posisi Kecil Tidak Merancang Jodoh Merantau Merantau Dilihat Dilihat Cantik Yaudah Dilihat 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 Benar Jadi Istri Saya Itu Murid Saya Sendiri Bukan Guru Makan Murid Cantik Boleh Secara Agama Saya Ngomong Sama Kiyainya Saya Minta Boleh Enggak Kalau Saya Ngomong Sedih Takutnya Enggak Boleh Kalau Yang Ngomong Kiyainya Kan Mesti Boleh Itu Teori Kalau Kita Mengen Kiyai Santri Jangan Ngomong Sama Ceweknya Bilang Sama Kiyainya Nanti Kita Diam Aca Kiyainya Ngelamarin Politik Kalau Kiyainya Yang Ngomong Susah Nolah Jangan Memaksakan Diri Ditanyai Sendiri Jangan Kalau Kiyainya Boleh Baru Kita Bertemu Bagaimana Cocok Enggak Itu Teori Saya Begitu Saya Enggak Pacaran Enggak Surat Surat Enggak Semoga Cocok Saya Ngomong Kiyainya Saya Pengen Nikah Itu Boleh Enggak Kalau Kiyainya Iya Kiyainya Yang Lamar Saya Dimaca Kan Enak Kalau Orang Tua Ditatang Enggak Mungkin Nolah Yang Datang Kiyainya Dia Segun Itu Bagian Dari Teori Kalau Saya Sendiri Mungkin Dilihat Tanya Pekerjaannya Apa Kan Repot Kiyainya Lamar Enggak Usah Nanya Begitu Percaya Tanya Ngomong Nanya Jodohnya Barokah Nanti Kalau Pengen Sesuatu Sama Ada Jawa Ya Bila Sama Ustadz Warga Tapi Jangan Diambil Sendiri Bila Bila Itu Cantik Sama Ustadz Diambil Sendiri Lagi Ustadz Nanti Ngomong Itu Gak Cocok Untukmu Tapi Jangan Seutur Sama Gurunya Nanti Takutnya Nanti Jangan Dilambil Gurunya Sendiri Lagi Istri Koronya Kurang Pas Gak Conco Gak 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 Saya Gak 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 Kalau Tanyai Modal Mau Apa Jawab aja Modal Allah Dan Rasul Nenak Modal Apa Allah Dan Rasul Nenak Cukuplah Jawaban Itu Itu Sama Tujab Fati Aklam Wata Wiat Tisuk Bena Bena Telah Kering Lembaran Lembaran Buku Catatan Ketunan Allah Telah Ter Ringkas Telah Dilembit Jadi Semuanya Tinggal Njalani Garis Kehidupannya Masing Masing Kalau Nikmat Ya Bersyukurlah Kalau Balah Ya Bersah Balah Hanya Bisanya Itu Ajar Wallah Alhamdulillah Allah 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 Assalam Mabarik Sayyidina Muhammad Sayyidina Awalina Walakhirin Sayyidina Rasul Ajma'in Alhamdulillah 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 Alhamdulillahirrobbilalamin Kurang lebihnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh